Intro Halo, selamat pagi Hai teman-teman Apa kabar adik-adik? Sehat ya? Mbak Arina apa kabar? Puji Tuhan baik Mbak Nina, Mbak Nina gimana? Puji Tuhan Mbak Arina Saya juga sehat, saya berharap Adik-adik di rumah juga dalam keadaan yang sehat Adik-adik sudah lama ya Kita gak ketemu dalam sekolah minggu Di GKJ Bantul Adik-adik tau kan kenapa? Karena kita sedang menghadapi Apa Mbak Arina? Menghadapi virus corona teman-teman Kita sedang ada pandemi Sehingga adik-adik Diam di rumah, tinggal di rumah Beribadah di rumah Dan belajar di rumah Senang sekali Kalau mulai minggu ini Kita bisa bertemu dalam sekolah minggu secara Online Kita bisa bertemu Fiala ya Halo Kita kangen sekali ya Mbak Rina Ya, betul Sudah satu bulan lebih kita gak bertemu mereka Baik, kita mau langsung mulai sekolah minggu hari ini Kita mau puji Tuhan dulu ya Mbak Rina Kita mau nyanyi Sungai Sukacita Baik, adik-adik sudah bisa kan semua lagunya di rumah? Baik, adik-adik sudah Mari kita bersama-sama puji Tuhan Sambil tepuk tangan di rumah ya teman-teman Sungai Sukacitamu Mengelir dalammu Oh yes, 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 yes Aku sukacitamu Melimpa dalammu Ku menari dan bersuka Puji-ku di setiap waktu Sebab sungai sukacitamu Ada dalammu Mengelir bersama-Mu Mengelir bersama-Mu Sesuka di dalammu Mengikutimu Tuhan Dalam kegerakamu Melayani-Mu Tuhan Di dalam sukacitamu Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu Mengelir bersama-Mu Mengelir bersama-Mu Sekali lagi Sungai Sukacitamu Mengelir bersama-Mu Mengelir bersama-Mu Oh yes, 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 yes Aku sukacitamu Melimpa dalammu Ku menari dan bersama-Mu Ku menari dan bersama-Mu Ku menari dan bersama-Mu Ku menari dan bersama-Mu Sesuka di setiap waktu Sebab sungai sukacitamu Ada dalammu Mengelir bersama-Mu Sesuka di dalammu Melikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu Melikuti-Mu Tuhan di dalam sukan cita-Mu Sebab hanya Tuhan yang membuat sukan cita-Mu Sebab hanya Tuhan yang membuat sukan cita-Mu Sebab hanya Tuhan yang membuat sukan cita-Mu Ya, habis ini nyanyi sudah. Kita mau berdoa dulu, Mbak Nina. Iya, betul. Kita berdoa ya teman-teman, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita Siapa yang masih ingat sama nomornya Tuhan Yesus? Yuk, kita telpon Mbak Nina Tuhan Yesus. Berapa nomornya? 510 Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami di sini Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Bapak berkati kami anak-anak-Mu supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan Haleluya, amin Amin Berdoa sudah, nyanyi sudah Sekarang apa nih Mbak Rit? Mendengarkan cerita ya teman-teman Nah, kita mau mendengarkan cerita teman-teman dari Mbak Nina Ceritanya tentang apa Mbak Nina? Yesus menjumpai muridnya di Danau Tiberias Yuk, mari kita siapkan Alkitab Adik-adik mari siapkan Alkitabnya Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama ya Baik, adik-adik sudah menemukan Alkitabnya hari ini Kita akan membaca dari kitab Yohanes Yohanes itu diambil dari perjanjian lama atau perjanjian baru Ayo, masih ingat ya Yohanes ada di perjanjian baru Kita mau membaca dari Yohanes pasal 21 Ayatnya yang pertama sampai yang ke-14 Tapi hari ini kita akan membaca dari ayatnya yang ke-14 Sudah siap Alkitabnya? Kita baca bersama-sama ya, Dek Yohanes pasal 21 ayat yang ke-14 Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Sesudah dia bangkit dari antara orang mati Kisah ini diambil ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian Dia sudah setelah hari ketiga Dia menjumpai muridnya Dan ini adalah yang ketiga kalinya Tuhan Yesus menjumpai muridnya, Dek Nah, yang ketiga kalinya ini Tuhan Yesus menemui siapa? Adik-adik ingin tahu? Mari kita sama-sama mendengarkan ceritanya ya Tuhan Yesus menjumpai muridnya di tepi danau Waktu itu Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus dan teman-temannya Adik-adik tahu Simon Petrus sebelum menjadi murid Tuhan Yesus Dia adalah seorang nelayan Nah, Simon Petrus murid Yesus adalah seorang nelayan Sebelum ia mengikut Yesus Ini Simon Petrus dan beberapa temannya telah kembali ke Galilee Aku akan menangkap ikan Kata Simon Petrus kepada teman-temannya Kami juga ikut Jawab teman-teman Simon Petrus Akhirnya, pergilah mereka bersama melaut Seperti pada umumnya Nelayan akan mencari ikan pada malam hari Pada malam hari Angin bertiup dari darat ke laut Sehingga memudahkan perang mereka Untuk menuju ke tengah laut Tempat di mana terdapat banyak ikan Seperti biasanya Para murid membawa jala yang besar Mereka menegar jala ke dalam air Lalu mereka menunggu sebentar Berharap banyak ikan akan berenang ke dalam jalan Dan terperangkap Tapi malam benar masuk mereka Saat jala ditarik Tidak ada seekor pun Jala terasa ringan Tidak ada ikan di dalam jala Padahal biasanya Satu atau dua ikan Pasti ikut terperangkap di dalam jala Lalu apa yang mereka lakukan Mereka melemparkan jalannya lagi Menarik jalannya lagi Tetap tidak ada ikan Mencoba lagi Mencoba lagi Mencoba lagi Sampai berkali-kali Tetap saja tidak ada ikan Anak sekali ya Sangat aneh Tidakkah biasanya Di tempat itu terdapat banyak ikan Bagaimana mungkin tidak ada ikan Sama sekali Para murid Apa yang mereka rasakan Mereka sangat lelah Mereka juga sangat lapar Karena mereka belum makan Lalu mereka putus asa Hari sudah berganti terang Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Tidak Tidak Kata murid-murid Tidak ada seekor pun Yesus tahu Bahwa mereka tidak punya Seekor ikan pun Yesus tahu Segala sesuatu Yesus menurut Yesus menurut Jala ke atas Ikan-ikan itu Berenang Masuk ke dalam jala Yesus berkuasa Atas segala sesuatu Yesus berkuasa Atas ikan-ikan Atas manusia Bahkan atas kematian Sekalipun Mata Petrus terbelalak Kaget Terbelalak itu gimana Mendelik begini ya Matanya Terbelalak itu kaget Melihat semua ikan Di dalam jala itu Saat itu juga Murid-murid tahu Bahwa itu adalah Tuhan Yesus Siapakah yang bisa tahu Dimana ikan berada Siapakah yang bisa Membuat ikan-ikan itu Berenang di dalam jala Hanya Tuhan Yesus Yang bisa Hanya Tuhan Yesus Yang bisa Apa yang dilakukan Petrus Petrus senang sekali Bahagia sekali Petrus melompat Keluar dari perahu Dan berkenang Menuju tempat Dimana Yesus berdiri Yaitu di pinggir Petrus begitu bahagia Petrus begitu senang Karena ia bisa Mengenai Yesus kembali Yesus bangkit Yesus hidup Ketika mereka semua Tiba di sana Apa yang dilakukan Yesus Yesus ternyata Sudah menyediakan roti Yesus sudah Menyediakan makanan Dia memberi mereka roti Dan memberi mereka ikan Sehingga mereka Mereka bisa makan Bersama-sama Mereka semua gini tahu Bahwa Yesus sudah bangkit Yesus selalu melakukan Apa yang telah Ia katakan Ia menjumpai para muridnya Yang telah kehilangan harapan Yang sudah berputus asa Ia bahkan melayani para muridnya Yang lelah dan kelaparan Yesus tahu Apa yang dibutuhkan para muridnya Cerita ini Ini membantu kita Membantu adik-adik Untuk juga tetap semangat Dan tidak kehilangan harapan Jangan lupa Untuk tetap selalu Taat pada orang tua Selalu mengerjakan tugas-tugas Yang diberikan bapak dan ibu guru Dan adik-adik juga Tetap jaga kesehatan Makan yang baik Minum yang banyak Tetap semangat Dan jangan sampai kehilangan harapan Dan terus berdoa Supaya pandemi ini segera berakhir Dan kita bisa ketemu lagi Sekolah Minggu di GKJ Tantung Tetap semangat Jangan kehilangan harapan Tuhan Yesus memberkati Adik-adik semua Wah Mbak Nina Bagus ya ceritanya Teman-teman Ceritanya bagus ya Nah setelah mendengarkan cerita itu Kita ada aktivitas teman-teman Aktifitasnya ini Disini teman-teman diminta Untuk menggambar sekreatif mungkin Boleh laut Boleh ikan Boleh jala Boleh perahu Boleh apalagi Mbak Nina Boleh danau Boleh danau Pokoknya sekreatif mungkin teman-teman Nah nanti teman-teman gambar Lalu teman-teman Warnai Nah ini sebagai contoh Hasil karya Atau hasil aktifitas Yang dikirimkan dikirimkan ke grup Wali murid sekolah minggu GKC Pantol yang sudah ada Ada hadiahnya loh Mbak Ari Buat Untuk teman-teman yang mau semangat Mengerjakan aktivitasnya Kita sudah sediakan ya Mbak Ari Ya Di sekretaria GKC Pantol Dan jangan lupa Bapak juga akan bari Persembahan Kalian boleh menitipkan persembahan Kalian kepada orang tua Dan dimasukkan Di kotak yang ada Yang sudah disediakan di kantor Gerisakan Atau Selain memasukkan di dalam kotak Juga bisa transfer ya Mbak Ari Bisa teman-teman Bisa transfer di nomor rekening Yang ada di atas ini Ya Kita sudah sampai di penghujung Acara sekolah minggu Mbak Ari Kita sudah memuji Tuhan Kita sudah mendoa Kita sudah mendengarkan cerita Kita sudah membaca firman Tuhan Kita sudah melakukan aktivitas Saatnya kita untuk Berdoa Kita berdoa Untuk menutup sekolah minggu pada hari ini Mari teman-teman Kita bersama-sama Lipat tangan Tutup mata Duduk yang rapi Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk penyertaanmu Pada sekolah minggu Pada pagi hari ini Terima kasih Untuk engkau berikan Kesehatan Bagi setiap anak-anakmu Yang saat ini Bersekolah minggu Dari rumah Tuhan berkati juga Para guru sekolah minggu Semoga mereka Tetap juga dalam keadaan sehat Sehingga senantiasa Dapat mempersiapkan Sekolah minggu Yang baik untuk anak-anak Walaupun secara online Terima kasih Tuhan Kami terus berdoa Supaya pandemi Covid-19 ini Boleh segera berakhir Di Indonesia Di negara-negara yang lain Di seluruh dunia Kami percaya Kami percaya Engkau yang akan terus Berikan harapan Kami percaya Engkau terus berikan semangat Kepada setiap kami Karena engkau yang berkuasa Untuk menyembuhkan Terima kasih Tuhan Kami rindu Untuk bersekutu Pada minggu-minggu Yang akan datang Jumpakan kami Pertemukan kami Pada sekolah minggu Yang akan datang Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Sampai telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton